Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube aku Idapar. Jadi di video hari ini, aku mau share ke kalian semua gimana caranya mengaktifkan atau memunculkan fitur permintaan minta sampel gitu ya di Shopee Affiliate. Jadi itu kayak yang nggak punya sampel, kalian bisa request. Nah, caranya gampang banget. Aku bakalan spill caranya. Caranya, kalian masuk dulu aja ke Shopee Affiliate Program. Nah, di sini nggak ada muncul apapun ya di proyek dan penawaran tuh nggak ada fitur sampel. Tapi kalian klik tuh sampel gratis di atas ya. Di atas tuh ada muncul iklan-iklan, klik aja sampel gratis. Setelah itu, nanti bakalan muncul kayak tutor sama permintaan gitu lah nih tentang sampel gratis, cara mintanya seperti apa. Ini ada tutor-tuturnya lengkap banget, kalian bisa baca sendiri ya. Nah, di paling bawah di-scroll aja sampai bawah. Kalau ini cara menerima undangan sampel gratis, pokoknya tuh baca sendiri ya. Nah, ini langkah-langkahnya, kemudian ada mengunggah bukti posting juga. Itu caranya udah dikasih tau sama si Shopee. Jadi kita kalau udah dapet sampel tuh dikasih info gitu. Dan kemudian klik aja daftar fitur sampel. Setelah itu dicentang, kemudian klik aja kirim. Gampang banget kan caranya. Setelah itu tunggu lagi karena pendaptaran telah diterima. Tunggu aja satu harian, besoknya tuh bakalan muncul fitur. Dan aku bakalan liatin kalau udah keterima. Kemudian setelah kita tunggu ya sekitar satu harian, masuk lagi ke Shopee Affiliate Program. Terus di sini itu bakalan ada muncul sampel gratis. Nah, sampel gratis ini bisa kalian gunakan untuk meminta sampel. Caranya seperti apa? Kalian bisa klik sampel gratis, tapi jangan di yang kolom ini. Ini aku mau liatin dulu untuk menunya dulu ya. Sampel gratis itu ada historinya juga. Misalnya ada yang diterima. Misalnya kalian minta sampel nih, nanti muncul di sini. Terus yang di prosesnya, atau misalkan dikemas sama si supplier, kemudian dikirim supplier, dan menunggu bukti posting. Nah, setelah itu selesai deh. Nah, ini adalah histori-histori gitu. Kayak track recordnya kalau misalkan kalian minta sampel. Cara minta sampelnya seperti apa? Kamu masuk ke sampel gratis, diklik dulu. Nanti kan muncul nih menu-menu kayak gini. Ya, kamu klik aja. Nah, misalnya kamu pengen promosiin hijab yang kayak gini nih. Hijab Bella Square, 100 ribu dapetnya 3 misalkan. Caranya, di sini ada kotak ya. Minta sampel, diklik aja. Kamu mau yang warna apa? Misalnya yang Nevi, atau misalnya yang Almond, dan lain-lain. Klik aja minta, dan setelah itu kirim permintaan. Terus setelah kirim permintaan, tunggu. Ini kamu sih udah minta ya. Kamu tinggal tunggu aja di respon sama si penjual. Untuk melihat rincian, kamu bisa lihat rincian yang tadi aku infoin. Nah, ini dia rinciannya ya. Jadi, kalian udah berhasil meminta sampel ke supplier. Nah, untuk lihat historinya, lihat aja di sampel gratis. Di sini ada permintaan yang sudah kamu proses gitu. Jadi, kayak kamu tuh minta sampel tuh ke supplier mana aja, itu bakalan ada di sini. Nanti kalau ada supplier yang memproses, bakalan ada keterangan di proses. Seperti itu ya. Gampang banget ya kan. Dan menu sampel gratis ini, kalau menurut aku lumayan membantu banget sih buat kita yang nggak punya sampel misalkan. Tapi, pengen dapet sampel dari supplier. Ini juga belum tentu diterima sih yang namanya usaha. Kita coba aja mintain sampel ke supplier-supplier. Oke guys, jadi itu dia ya. Video dari aku gampang banget ya kan. Untuk memunculkan fitur sampel di Shopee Affiliate. Semoga membantu buat kalian yang pengen dapetin sampel di Shopee. Karena memang fitur ini baru ada ya di Shopee untuk permintaan sampel. Semoga membantu dan jangan lupa like, comment, subscribe. di video channel Youtube aku dan see you on my next video.